Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jukja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Singapura sita 20 cula badak selundupan dari Afrika. Otoritas Keamanan Bandara Changi Singapura menjita 20 cula badak selundupan yang bernilai sekitar 1,2 juta dolar Singapura atau 12 miliar rupiah pada Rabu 5 Oktober malam. Laporan tersebut disampaikan Dewan Taman Nasional Singapura sebagaimana dilansir Kokonat. Cula badak seberat 34 kg tersebut diselundupkan dari Afrika Selatan ke Laos melalui Bandara Changi Singapura. Perdagangan cula badak merupakan tindakan ilegal karena satwa tersebut dilindungi oleh Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah. Dewan Taman Nasional Singapura mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki spesies badak yang diambil culanya tersebut. Selain itu, cula tersebut akan dihancurkan agar tidak bisa dicuri dan diperdagangkan kembali ke pasar. Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Li mengatakan, pemilik cula badak tersebut sudah ditangkap, investigasi sedang dilangsungkan. Dewan Taman Nasional Singapura dan Li mendesak warga Singapura untuk tidak terlibat dalam membeli atau memakai bagian dari satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Kokonat melaporkan seorang pria asal Afrika Selatan yang bertanggung jawab membawa cula dari Johannesburg, Gumede Stambisojo, telah didakwa. Jika dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang spesies terancam punah, dia dapat didenda hingga 500 ribu dolar Singapura dan dipenjara hingga 2 tahun. Jual akan dihadapkan kembali ke pengadilan pada 27 Oktober. Demikian berita terkini terkait Singapura Sita 20 Cula Badak Selundupan dari Afrika. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan sekedap kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.